Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sarana air bersih di Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Cabung Barat 2014 diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambing. Dua dari terdakwa difonis satu tahun enam bulan kurungan penjara. Amar putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Yantri Rondi didampingi dua hakim anggota dalam persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 23 Agustus 2022. Dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa David Sihombing selaku pejabat pembuat komitmen dan Fatma Yanti, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, difonis dengan pidana masing-masing satu tahun enam tahun. Selain hukuman kurungan penjara, kedua terdakwa dibebankan membayar denda masing-masing 50 juta rupiah, subsidiar dua bulan dan terdakwa tidak dibebankan uang pengganti. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dakwaan subsidiar mengelanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Jek TV melaporkan